Terima kasih telah menonton Tugasnya memang selalu penuh tantangan Yang pasti keluarga besar Kementerian Ritualan Hidup dan Kehutanan sangat berjuta-juta Dan ini kan fotonya Mas Ibn Ali kan ada di ruangan saya gitu Ada juga di Facebooknya Pak Presiden Dan ada kenangan-kenangan yang ditinggalkan dengan sangat baik Walaupun dari jauh Tapi kami sebetulnya saling memperhatikan Ibn Ali ini yang paling kokoh Punya mutu bahwa Pantang pulang sebelum pada Ternyata ada filosofinya juga yang dianusnya sendiri Kalau apinya mati Kantong-kantong madu lebahnya itu ditinggalkan lebahnya Berarti madunya yang gak jadi Berarti masyarakat gak bisa dapat kehidupan dari madu Jadi sangat filosofis dan memang anak-anak yang baik Semuanya tadi saya sudah lihat Tempatan pengambilan keputusan dan operasi yang dipimpin oleh Pak Sebenur Pandang dan Saya juga tadi ketentukan sekolah daya juga Jadi terima kasih menurut saya Kalimantan Tengah sudah membantu yang terbaik juga Ibnu dari satunya Abdi ya Keponakan sama Paman ya Keponakan sama Paman Adanya sampai si Ibnu ini Ada pirasat gak sebelumnya nih Pak? Sama sekali dari keluarga Dari mertua saya Dari istri saya-saya sendiri Semua keluarga Gak ada pirasat apa-apa Bahkan malam itu sebelum paginya Berangkat itu Masih huyong sama saya disini Dia kan bawa bantal dua Kan di rumah panas gak ada sih kan di kamarnya Ketanyain kemana kamu nih Jumlah semalam Saya rebahan di teras depan aja Bang Terus istri saya menyusul kan Karena kan rakatnya dengan istri saya Lengkesnya dengan anak saya Terus istri saya sudah malam kan Kamu masuk kamar aja Biar jatah sendirian Jadi gak ada pirasat-pirasat Sama sekali gak ada mimpi Pirasat Was-was apapun kami gak ada Ibnu ini sudah punya keluarga Bu? Belum masih bujang Kalau Abdi? Abdi sudah punya anak Anak berapa? Anaknya satu Perempuan Perempuan Yang ini mengandung 8 bulan lagi Oh bener-bener istri ya Istrinya Apa yang sepenamanya Bang? Saya Gunoh Hadi Gunoh Hadi Sebagai apa nih kakaknya? Kakak Bang apa harapan keluarga nih Bang Terhadap kejadian ini Bang? Ya karena Yang pertama ya tadi ya Semoga Yang meninggal Diterima Allah SWT Semua amal kebaikannya Terus yang kedua Mudah-mudahan Kejadian ini tidak terulang lagi Jadi Menjadi pelajaran semuanya Bahwa di sungai Atau di Anu kan Kita harus pakai Rambu-rambu Pakai orang lokal Atau apapun lah ya Tidak menyalahkan siapapun Jadi pelajaran kita Kita kehilangan keluarga Berduga sekali Semoga kedepannya Ini tidak terjadi lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di Oh iya Yang nyamannya menurut kamu aja Yang nyamannya menurut kamu Sudah ingat ya Dia ada semua Oh masih ada amesnya Tidak menurut kamu aja Enggak lagi Karena kejadiannya begitu cepat Terima kasih.